10 akses masuk di RT-12 RW9 Kelurahan Panggung Kecampatan Tegal Timur Kota Tegal ditutup menggunakan water barrier Rabu Siang. Sejumlah anggota TNI, Polri menjaga akses masuk menuju pemukiman warga, di mana terdapat 13 warga terbapar virus corona. Kepala Kelurahan Panggung Amin Suseno mengatakan, mulai Rabu ini pihaknya menerapkan mikro lockdown atau PPKM darurat sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Di RT-12 tersebut sebanyak 10 warga yang positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan petugas dari Puskesmas Tegal Timur. Sedang 3 warga lainnya yang positif menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Pihaknya dibantu Puskesmas setempat juga melakukan tracking swab antigen kepada 36 warga lainnya. Hasilnya semuanya dinyatakan negatif. Di RT-9 ini yang terkena positif COVID-19 ada 13. Yang tiga dirawat di rumah sakit, selebihnya isoman. Ada berapa akses jalan yang ditutup? Akses jalan yang ditutup itu ada 10 akses jalan. Dan satu akses jalan yang untuk pintu keluar masuk ya di sini. Dengan dijaga oleh teman-teman dari TNI Polri. Selain melakukan tracking, sejumlah anggota Babinsa dari Koramil Tegal Timur dan personil Batalon Infanterie 407 Ujung Rusi Tegal serta sejumlah anggota Babin Kamtipnas Polsek Tegal Timur melakukan rahasia protokol kesehatan secara rutin. Pemberlakuan mikro-lockdown atau PPKM darurat berlangsung hingga 5 Juli mendatang. Yuli Herdioto, Kompas TV, Tegal Terima kasih telah menonton!